Kenapa ya? Saya udah sering posting konsisten nih di TikTok, tapi kok konten saya nggak masuk-masuk FVP ya? Nah, agar kamu dapat jawabannya, silahkan simak di video kali ini. Hai, kembali lagi bareng saya, Sean Andreas dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Nah, sebelum kita masuk ke gimana caranya masuk FVP TikTok, teman-teman, sebenarnya disclaimer dulu bahwa ini bukan cara pasti. Jadi, bukan berarti kalau kamu nonton video ini, pasti masuk FVP. Enggak, ya. Tapi cara ini atau di video kali ini, kamu akan belajar agar konten kamu bisa lebih berpotensi untuk masuk FVP di TikTok. Ya, dan sebelum kita masuk videonya, teman-teman, saya ingin cerita sedikit bahwa saya pernah ngobrol langsung dengan orangnya TikTok. Dia bilang bahwa, sebenarnya konten yang kamu buat itu pasti masuk FVP. Tapi pertanyaannya adalah, FVP-nya siapa? Jangan-jangan kalau misalkan kamu buat konten edukasi nih tentang digital marketing, tapi yang nonton itu bukan orang yang suka tentang digital marketing. Otomatis, ya, mereka kan skip kan video kita. Jadi, ya, bisa dibilang, ya, begitulah, teman-teman. Tapi kita akan belajar cara kerjanya, ya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, dan disclaimer dulu, teman-teman, ini juga materi ini, ya, kita buat, ya, berdasarkan sudi kasus, berdasarkan akun TikTok kita. Jadi, kita ada 2, ya, akun saya personal sebenarnya sama akunnya SMM. Dan kalau kita lihat akunnya SMM itu sebenarnya ada beberapa yang lumayan viral, ya. Ada yang 300 ribu, 500 ribu, gitu kan. Dan kalau yang paling viral sih, selama ini, ya, teman-teman, ya, selama 1 tahunan ini kita buat akun. Dan postingnya juga nggak konsisten, ya, kadang-kadang posting, tapi 1 minggu biasanya 5 kali minimal, ya. Itu 2 ini, teman-teman, 2 konten ini. Yang jangkauannya itu yang pertama, di sini, kalau kita lihat, di sini nggak ada tulisan jangkauan, ya. Tapi kalau impresinya itu 1,2 juta, tuh. Sementara yang ini 1,3 juta. Jadi, bayangkan, teman-teman, TikTok ini memang begitu luar biasa. Dengan kamu buat konten, itu potensi viralnya, teman-teman. Bisa jauh lebih tinggi daripada jumlah followers kamu. Oke, ya, jadi itulah, ya, uniknya TikTok, ya. Cocok banget buat teman-teman yang baru di sini, baru bikin konten, bukan siapa-siapa, bisa tiba-tiba jadi somebody, ya. Nah, kita kan beda sama-sama, teman-teman, sebenarnya apa sih yang saya lakukan, ya. Nah, FVP itu bagian ini, ya, buat teman-teman yang belum tahu, ya. Sekarang itu kan UI-nya beda, ya, pertampilannya, ya. Di sini kan sekarang ada following, friends, sama for you. Kalau dulu kan cuma ada 2, ya. Friends itu yang saling follow, teman-teman. Bisa muncul di sini. Kalau following itu yang kita follow aja. Dan yang for you itu yang bagian sini, for you page. Nah, mayoritas orang itu mereka buka di bagian for you, teman-teman. Kenapa? Karena kalau for you itu kan, TikTok itu menampilkan konten-konten yang direkomendasikan buat kita. Yang sekiranya kita suka. Jadi kalau misalkan kamu di sini sering lihat kucing, misalkan, ya. FVP kamu itu kucing semua, oke. Kalau misalkan kamu sering lihat berita, apa ya, berita apapun itu, itu yang muncul berita semua, oke. Jadi memang TikTok itu ingin audiensnya betah berlama-lama di sana. Ya, semua platform sih. Maka dari itu mereka menyediakan konten dan merekomendasikan konten-konten yang sesuai dengan audiensnya, oke. Nah, itu cara kerjanya TikTok, oke. Nah, kalau kamu lihat, teman-teman, sebenarnya alurnya itu seperti ini, ya. Yang mana saat kita posting video, video kita direview, dan audiensnya diprediksi. Jadi TikTok itu bisa melihat kayak konten ini itu banyak apa ya, ada unsur apa. Misalkan kayak ada kucing lah, atau apa, atau ada lingkungan apa, atau konten ini tentang fotografi lah. Nah, TikTok itu bisa memprediksi orang-orang yang suka itu seperti apa, ya. Ya, sangat canggih banget, ya. Lalu ketika video kamu dipublish, performasinya atau audiens, konten kamu akan diukur. Nah, apa aja yang diukur akan kita bahas di tutorial ini. Terus kalau misalkan ukurannya ini sudah berhenti, misalkan kalau mereka lihat, oh, jangkauan segini itu harusnya poinnya segini. Nah, kalau misalkan ini nggak cukup poinnya, ya mereka berhentikan impresinya. Kira-kira seperti itu. Tapi hitungan pastinya, ya orang TikTok sendiri yang tahu, ya. Nah, ini juga waktu saya diskusi sih, dia bilang memang katanya memang ada pembobotan seperti ini. Tapi angka pastinya bukan seperti ini. Dan ini sumbernya kita juga ambil, teman-teman, dari satu website. Nanti kita akan tulis di deskripsinya, karena di sini belum saya cantumkan. Jadi yang pertama, like. Jadi saat ada orang menyukai video kamu, ya konten kamu dapat poin dua, ya. Comment, ya, terus share. Tapi yang paling penting itu compilation sama rewards, teman-teman. Compilation itu orang nonton video kamu sampai habis. Rewards itu orang nonton video kamu berulang-ulang. Makanya kalau kamu lihat akun-akun, ya, yang kayak entertain, yang lucu, gitu kan. Itu biasanya kan orang-orang nonton sampai akhir, kan. Atau bahkan diulang-ulang sama mereka. Atau biasanya yang konten-kontennya itu saya pernah lihat, ya. Yang memang sengaja dibuat nggak jelas, gitu kan. Misalkan dia bikin sebuah gambar, terus tulisannya kayak gini. Hayo, apa yang aneh dari gambar ini? Nah, itu kan membuat orang nonton terus, kan. Saat orang nonton terus dan mencari apa yang aneh, ya kita otomatis dapat rewards berkali-kali. Oke, nah itu biasa dibilang, ya, salah satu cara, lah, ya. Untuk membuat konten kita bisa mendapatkan banyak poin. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih caranya masuk FVIP, mas, agar konten kita bisa viral? Ya, selain poin-poin tadi, ada beberapa trik yang bisa kamu pakai. Pertama adalah ikuti tren yang lagi ramai. Dua, adalah gunakan lagu yang lagi ramai. Tiga, optimalkan tiga detik pertama video kamu. Dan yang keempat, isi konten harus menarik dan bermanfaat. Ya, kita akan bahas dari yang pertama, ikuti tren yang lagi ramai. Oke, jadi ini saya kutip dari TikTok-nya iHomeAppleStore, yang mana kalau ketika video ini dibuat, ya, mungkin beberapa minggu lalu, ya, atau sampai sekarang, itu lagi tren kayak, kamu nanya, gitu kan, ya, tren yang alif cep, meh, gitu, ya. Nah, kalau kamu perhatikan, teman-teman, menurut saya, akun ini cukup jeli dalam melihat tren, dan dia menggunakan tren ini untuk membuat kontennya. Trauma kamu menanya. Dan di sini saya nggak bisa buter videonya, teman-teman, karena pasti nanti kenaik opi-raik lagi. Nah, kalau kamu lihat dari adjustment-nya juga lumayan, gitu kan, ya. Yang komen 5 ribu, yang komen 44 ribu. Dan dia itu membuat konten yang relevan, dan lagi tren, gitu kan. Nah, saat kamu membuat konten yang lagi ramai gini, kontenmu bisa berpotensi lebih banyak dapat jangkauan, lebih banyak dapat adjustment, dibandingkan kalau kita membuat konten yang nggak lagi ramai. Oke, jadi itu bisa kamu pakai. Nah, terus caranya gimana, mas, biar kita tahu tren? Caranya kamu harus jeli, harus keling-scrolling TikTok, harus sering mantengin, kira-kira apa nih lagi tren. Dan pastikan tren ini bisa kamu sesuaikan dengan produk atau jasa kamu, ya. Karena kan nggak semua tren yang bisa kita sesuaikan. Jadi, ya, memang harus dilihat lagi apakah itu sesuai atau nggak. Oke? Walaupun kalau kamu lihat, ya, ini di bagian lagunya, dia nggak menggunakan lagu yang lagi ramai, loh. Tapi tetap bisa viral, ya. Dua, gunakan lagu yang lagi ramai. Ini jelas, ya. Karena TikTok itu salah satu poin penting, ya. Selain isi konten, tren, lagu itu juga penting, teman-teman. Jadi, kalau waktu itu, ya, sampai sekarang sih, yang lagi tren itu kan ini, ya. Kayak, apa sih, orang naik sepeda, gitu, ya. Sama lagunya, lagu yang sesuai ini. Nah, kamu bisa gunakan mungkin kalau misalkan relevan. Terus ini, ini juga saya pakai, walaupun sebenarnya nggak viral, teman-teman. Jadi, menggunakan lagu yang lagi ramai itu belum tentu viral. Tapi bisa berpotensi viral. Maka dari itu kamu bisa gunakan juga, ya. Tiga, optimalkan tiga detik pertama. Ingat, teman-teman. Sosial media itu yang buat konten nggak hanya kamu aja. Dan mendapatkan perhatian orang itu sangat-sangat menantang. Kayaknya disama sekarang. Kenapa? Karena semua orang buat konten. Karena semua orang buat konten, artinya banyak konten yang terpapar di target poster kita. Maka dari itu, kamu pasti optimalkan, ya. Pastikan optimalkan tiga detik pertama di video kamu. Tiga detik pertama itu apa? Meliputi yang pertama, visualnya. Kedua, headline-nya, judulnya. Coba kamu bandingkan dua judul ini. Pertama, cara masak yang lebih cepat dan hemat itu dengan mengukus masakannya terlebih dahulu. Oke, dibandingkan yang kedua. Bunda mau masak lebih cepat dan lebih hemat, terapkan cara ini. Nah, menurut teman-teman lebih menariknya mana? Nanti bisa tulis di kolom komen. Oke. Cara yang... Judul yang pertama, kalau kita perhatikan, itu kita nggak membuat orang penasaran gitu. Kita udah jelaskan di judulnya. Tapi judul yang kedua, membuat orang penasaran. Sehingga mereka harus nonton video kita untuk cari tahu jawabannya. Nah, yang terakhir ya, isi konten harus menarik dan bermanfaat jelas ya. Entah itu mengedukasi, memberikan edukasi, menginformasi, menghibur, atau menginspirasi. Jadi, pastikan tiga dari pertama dioptimalkan, lalu gunakan lagu atau trend yang lagi ramai, dan yang ketiga adalah isi kontennya harus bermanfaat. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberikan wawasan agar konten kamu bisa berpotensi masuk FVIP dan viral di TikTok. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Dan kalau kamu suka belajar di channel-channel ini, pastikan, teman-teman, kamu juga bisa daftar kelas gratis yang udah kita sediakan. Ada empat. Kelas TikTok Marketing, WA Marketing, Soaring Telling, Content Creator, sama Instagram S5. Bisa kamu akses dengan cara klik link yang ada di deskripsi di video ini. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.